Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, selain menjadi sosok politikus di pemerintahan, ternyata ia juga merupakan pebisnis sukses lho dengan mendirikan PT Toba Sejahtera. Perusahaan itu merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi, baik listrikan, pertambangan, dan migas, serta perkebunan dan hutan tanaman industri, properti, dan industri lainnya. Sebelumnya, Luhut mempunyai 99,9% saham grup PT Toba Sejahtera. Namun per Oktober 2017, saham yang dimiliki Luhut hanya tinggal 9,9%. Anak usahanya terbagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Karena saking banyak nih bisnisnya, Luhut pernah kena kasus nih pada 2018 terkait laporan Coalruption, elit politik dalam pusaran bisnis batubara yang dikeluarkan Greenpeace, Auriga, Jatam, dan ICW. Karena diduga ada konflik kepentingan yang terjadi antara karir politiknya dan bisnisnya. Apanya konflik kepentingan? Orang saya sudah nggak ngurus itu lagi sekarang? Itu kata Luhut di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan bertajuk Corruption mengungkap bagaimana elit politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batubara. Terdapat elit politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara. Contohnya Luhut yang membawai sektor pertambangan dan energi merupakan pemegang saham Toba Sejahtera. Perusahaan ini, ujar laporan itu, memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically exposed person lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri, serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal. Wah, gila sih. Elit nasional bersekongkol dengan elit daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah. Dan kedua hal ini meningkatkan resiko terjadinya korupsi, kata Tata Mustasya, kepala kampanye iklim dan energi Greenpeace Asia Tenggara. Sektor batubara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia. Menurut Luhut nih, sahamnya di Toba Sejahtera dimilikinya sebelum jadi menteri. Apalagi perusahaan itu sejatinya adalah perusahaan publik. Masa saya nggak boleh punya saham waktu saya belum menteri? Luhut pun menegaskan, saham di Toba Sejahtera saat itu adalah atas nama dia dan bukan keluarganya. Bisa dilihat langsung, lantaran perusahaan itu adalah perusahaan terbuka. Saya punya saham 10%, udah saya jual, bukan keluarga, kata Luhut. Itu saham Luhut Panjaitan. Periksa aja kan gampang, itu kan public company. Kenapa bicara yang aneh-aneh? Nah berikut ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nggak main-main, ada 16 perusahaan yang dia miliki. Yang pertama ada Toba Coal & Mining. Dia memiliki anak perusahaan yang bernama PT Toba Barat Sejahtera TBK, menjalankan tambang batu bara di Kukar. Kemudian, ada PT Ademitra Baramata Nusantara, merupakan konsensi pertambangan seluas 2.990 hektare yang berlokasi di Kukar. PT Indomining, dengan luas konsensi 683 hektare, juga berlokasi di Kukar. Melalui PT Tresensa Mineral Utama, grup Toba Sejahtera juga mempunyai konsensi pertambangan seluas 3.414 hektare di Kukar. Dan yang terakhir, anak perusahaan Toba Coal & Mining ini, anak perusahaan Luhut yang terbesar menguasai konsensi batu bara di Kukar, yakni 6.932 hektare, di mana sudah berproduksi komersial pada 2010. Nah yang kedua, Toba Oil & Gas. Dalam bidang ini, anak perusahaan yang pertama adalah PT Energi Mineral Langgeng di Madura Tenggara, dengan luas 4.567 km persegi. Wah! Lalu ada PT Firefield Indonesia, yang didirikan pada 2005, dan merupakan perusahaan bersama dengan Firefield Nodal, perusahaan seismik Amerika Serikat. Yang ketiga, Toba Perkebunan dan Kehutanan. Di sektor perkebunan, masuk ke Kaltim melalui PT Toba Barat Sejahtera TBK, di mana pada 19 Juni 2013, telah membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I, lainnya yakni PT Tritunggal Sentra Buwana. PT Toba Sejahtera melakukan usaha patungan dengan Wilmar Plantation, dan memiliki saham minoritas sebesar 25% atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Saliki, Kalimantan Timur. Selain di Kukar, ada juga nih usahanya di Nunuan, Kalimantan Utara, melalui PT Adimitra Lestari yang didirikan pada 2005. Yang keempat, Toba Industri, PT Smartias Indo Gemilang didirikan pada 2007 lalu. Operasinya melibatkan penjualan dan distribusi KWH meter elektrik prabayar dalam bentuk Smart Car atau STS Meter Token untuk listrik perumahan yang disediakan oleh perusahaan listrik negara. Perusahaan milik Luhut ini merupakan pemegang saham minoritas di PT Rakabu Sejahtera, pabrik mebel yang dimiliki keluarga Jokowi. Melalui PT Kabel Citra Nusa, PT Toba Sejahtera memiliki saham minoritas dalam 147 hektare lahan industri yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Yang kelima, ada Toba Properti dan Infrastruktur. PT Toba Pengembang Sejahtera memiliki lokasi di kawasan bisnis Mega Kuningan. Toba Pengembang Sejahtera memiliki luas lahan sebesar 1,7 hektare. Wah, gila ya. Yang terakhir ada Toba Power. Anak perusahaan yang satu ini bernama PT Pusaka Jaya Palu Power. Adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Wah, melalui PT Kartanegara Energi Perkasa telah menandatangani Power Purkis Agreement dengan PLN pada 18 April 2011 untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Selain itu, pada awal tahun 2004, Luhut tercatat menjadi komisaris utama di PT Kiani Kertas, pabrik kertas yang dimiliki sepenuhnya oleh Prabowo. Di tahun tersebut, Kiani Kertas tengah terbelit masalah, salah satunya pembayaran utang ke PT Bank Mandiri TBK. Hah, gila bener ya. Banyak bener perusahaannya. Pantes aja banyak orang yang khawatir akan terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh Pak Luhut ini. Kalau menurutmu gimana? Adakah konflik kepentingan yang terjadi oleh Pak Luhut? Komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton!